Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Studied Student Masih bersama saya Nusa Briansyah Dan saya ucapkan selamat datang di playlist baru di channel Studied Student Yang nama playlistnya adalah Playlist Struktur Data Kita masuk di episode pertama Di awal perjumpaan di playlist Struktur Data Dan kita masuk di video pengantar struktur data Jadi apa sih struktur data, materinya apa aja Dan dengan kita belajar struktur data kita dapetin apa aja ntar Jadi kita langsung masuk aja untuk yang apa itu struktur data Struktur data itu adalah cara yang sistematis untuk mengorganisasi atau mengatur dan mengakses data Jadi kita bukan melulu tentang bagaimana cara membuat program Tapi disini kita sudah mulai mengorganisasi dan mengatur serta mengakses sebuah data Yaitu maksudnya dari struktur data Nah dan tujuan dari struktur data itu yaitu Agar cara mempresentasikan data dalam program dapat dilakukan secara efisien di memori Dan penyimpanan program ke storage lebih mudah dilakukan Jadi gini Ketika kita di algoritma gitu ya Kita fokus atau kita ke dasar-dasar programan deh gitu Kita hanya fokus cara membuat programnya gitu Nah di struktur data kita fokus ke datanya Kita fokus ke datanya gimana caranya kita narik data biar lebih efisien Supaya memori dan penyimpanan lebih ya lebih efisien tadi Oke itu untuk yang struktur data itu apa Kemudian hal-hal mengenai struktur data ini Ya jadi hal yang pertama Saya dapat di semester 3 informatika Ya jadi sekarang saya semester 3 dapet struktur data Siapa tahu ada teman kelas yang mau lihat videonya gitu kan Kita bisa belajar bareng Kemudian yang kedua Lanjutan dari mata kuliah dasar-dasar programan Atau algoritma 1 gitu ya Dan algoritma 2 Jadi acuanya teman-teman harus bisa dulu Algoritma 1 ya Mengenai dasar-dasar pemrograman Ada variable, ada tipe data, operator, pengkondisian, perulangan gitu ya Dan algoritma 2 Karena di buku panduan mata kuliahnya Ya ini adalah lanjutan dari algoritma 1 dan algoritma 2 Dan implementasi menggunakan bahasa pemrograman C++ Nah dan mengenai bahasa pemrograman C++ ini Dulu saya pernah belajar cuman sekarang agak lupa Dan alhamdulillahnya di struktur data diulang lagi Jadi biar bisa refresh lagi Mengulang lagi Tentang bahasa pemrograman C++ Gitu ya teman-teman ya Dan konsep dan implementasi berada di satu playlist ini Jadi ya materi sekaligus kita ngoding gitu Jadi inilah Saya excited banget dengan playlist ini Karena Di playlist yang sebelumnya Analysis dan strategi algoritma Kita gak ngoding ya Full teori Itu menurut saya ngambang banget tuh Ilmunya Dan alhamdulillahnya disini Ngoding lagi Jadi ya happy fun Gitu Kemudian yang selanjutnya Ada perasyarat yang harus dipenuhi dulu Sama kita dan sama teman-teman juga Supaya bisa mengikuti Lali struktur data ini Yang pertama sudah finish Dan selesai Ya sama aja finish dan selesai ya Sudah finish dan paham maksudnya Sudah finish dan paham Dasar-dasar pemrograman Atau algoritma 1 Sorting searching Pada algoritma 2 Ya Itu kenapa kok sorting dan searching harus paham Nanti kita Jelaskan Ya nanti saya jelaskan Kemudian dasar-dasar Pemrograman C++ Ya ada variable di C++ Ada operator C++ Pemkondisian, perulangan gitu ya Nah Dan ini juga Di channel Studyway Student Belum dibahas mengenai bahasa pemrograman C++ Ya walaupun Ada yang minta dijelaskan C++ Nah Itu akan kita realisasikan Di playlist sistem kebut semalam Ya Jadi Nanti kita live streaming Membahas dasar pemrograman C++ Dari mulai sejarahnya Dari mulai Dari mulai ngodingnya ya Ngoding variable Kooperator Dan lain sebagainya Yang dasarnya aja Itu di Playlist sistem kebut semalam Yang nanti akan saya hadirkan Ya jadi sabar aja Kemudian Software yang dibutuhkan Itu juga nanti akan kita bahas Di sistem kebut semalam Jadi untuk Ngoding C++ itu Kita butuh software apa aja Ya Jadi kalau misalnya Kita java ya Kita butuh netbin Kita butuh jdk Nah nanti kalau C++ ada apa Nanti kita bahas di sistem kebut semalam Dan video mengenai dasar pemrograman C++ Yang live streaming Nanti juga saya akan masukkan di Playlist struktur data Bagi teman-teman Ngaksesnya gak harus ke playlist Sistem kebut semalam gitu ya Biar enak Kemudian yang selanjutnya Syaratnya harus punya kuota Ya kalau nonton video ini Gak ada kuota ya lucu gitu ya Kemudian enjoy Siap dan semangat Enjoy aja Biar ilmunya masuk Biar gak tegang Itu teman-teman ya Kemudian yang selanjutnya Tujuan struktur data itu apa Ya Jadi yang pertama Kita Setelah belajar struktur data Dapat memahami Tentang pentingnya Dan konsep dari struktur data Beserta penerapannya Untuk menyelesaikan masalah Ya nanti Dari materi-materi Ya kita pasti akan Menelesaikan sebuah masalah Gimana sih kalau kita menggunakan Materi ini gitu Ya jadi nanti kita bahas Kemudian yang poin kedua Dapat memahami Tentang bagaimana Penggunaan struktur data Dalam algoritma Maupun implementasi Dalam pemrograman Dengan bahasa pemrograman C++ Ya itu tujuan dari playlist ini Kemudian memahami Materi yang diberikan Di playlist ini Ya tergantung sih ya Tergantung misalnya Teman-teman Gak paham semuanya Yang penting dapat Nilai bagus dari resursion gitu Bisa ngerjain posttestnya Bisa ngerjain tugasnya Ya itu Oke Itu tujuan struktur data Kemudian Yang selanjutnya Materi apa aja Yang kita bahas Di playlist struktur data ini Yang pertama pointer Ini istilah baru juga Bagi saya Kemudian yang kedua Ada array Nah array Ini kenapa saya textnya Bikin merah Karena array Itu nanti Akan kita bahas Di sistem kebut semalam Tentang dasar Pemrograman C++ Kemudian ada struct Ada recursive function Atau fungsi recursive Ini juga kita akan bahas Di sistem kebut semalam Ya Di dasar Pemrograman C++ Kemudian ada link list Stack QE Kemudian searching Nah searching Kenapa saya textnya Bikin kuning Karena searching Itu sudah kita Implementasikan Dan kita sudah Coba di Algoritma programan 2 Gitu Kemudian hashing Sorting juga Kita sudah Terapkan di algoritma 2 Kemudian Tree Dan Grab Ya teman-temannya Jadi ini adalah materi Yang akan kita bahas Di playlist ini Ya Dan di video selanjutnya Silahkan Atau saya akan buat SKS Sistem kebut semalam Mengenai dasar Pemrograman C++ Jadi Buat teman-teman yang mau nonton Streamingnya silahkan Kalau mau nonton Streaming yang udah Selesai ditayangkan Kemudian mau ditonton lagi Juga silahkan Nanti Video Atau hasil live streaming Dari dasar C++ Akan saya masukkan juga Di Playlist Struktur data Jadi enjoy aja Biar gak bolak-balik Ke playlist sana Playlist sini Gitu Oke jadi itu Video selanjutnya Silahkan Teman-teman saksikan Atau lihat lagi Pembelajaran mengenai Dasar C++ Di Sistem kebut semalam Yang akan di live streaming Jadi saya rasa itu Teman-teman untuk video kali ini Saya Nusabrian Syah Pamit Saya ucapkan thank you Terima kasih Keep learning and keep spirits Terima kasih